Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, Polda Riau akhirnya menaikkan status kasus pungli yang terjadi di Rutan Sialang Bungku ke tahap penyidikan Jumat sore. Naiknya status tersebut setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 20 orang saksi, baik dari pihak rutan, napi, maupun juga keluarga. Selain itu, petugas juga mengaku telah menyita beberapa rekening sebagai barang bukti. Selain dalam waktu dekat mengirim surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan, polisi rencananya akan segera mengumumkan nama tersangka dalam kasus tersebut. Para tersangka akan dijerat pasal berlapis diantaranya tindak pidana korupsi dan juga pencucian uang. Sementara itu hingga kini Polda Riau masih terus mengejar ratusan tahanan Rutan Sialang Bungku yang kabur sejak Jumat pekan lalu. Saat ini polisi telah berhasil menangkap 319 napi, dari total ada 448 yang berhasil kabur. Sebanyak 129 orang sisanya kini masih dalam pengejaran petugas. Salah satu kendala yang menghambat adalah kurangnya data yang dimiliki oleh pihak Rutan. Dan saat ini Polda Riau juga terus berkoordinasi dengan sejumlah polda yang berbatasan langsung dengan Provinsi Riau. Ya itu teknis kepolisian, bahwasannya berita Bapak Kapol dari Riau disamping kita fokuskan terhadap para pelaku atau para yang napi atau tahanan yang melarikan diri yang berhasil yang besar dan pekan baru. Ada juga dari kabupaten, namun tidak cukup banyak. Dengan demikian, untuk membuat sekat-sekat pemeriksaan terhadap jalur-jalur transportasi, baik transportasi darat maupun transportasi air, termasuk juga di bandara.